Pemirsa, menurut data Badan Pusat Statistik 2021, jumlah milenial yang lahir di rentang tahun 1981 sampai 1996 sebesar 25,87 persen. Maka, milenial adalah klasifikasi pekerja menengah yang seharusnya mulai memikirkan investasi masa depan, salah satunya rumah. Semakin tingginya harga rumah di ibu kota membuat milenial semakin sulit memiliki rumah, sedangkan rumah murah hanya berukuran kecil rata-rata 20an meter persegi. Belum lagi kondisi yang berada di tempat tak nyaman, ini tentu saja tidak akan memenuhi keinginan milenial dengan gengsinya yang tinggi. Dari hasil survei Indonesia Property Watch, IPW, ternyata hanya 40,95 persen milenial yang benar-benar menggunakan uang sendiri untuk membeli rumah. Lebih dari 50 persen memiliki rumah dengan bantuan orang tua, 39,05 persen dibantu uang muka atau sebagian cicilannya, dibelikan properti sepenuhnya sebesar 12,38 persen dan sisanya tidak membeli properti karena warisan orang tua. Begitulah faktanya, hanya mereka yang berpenghasilan rata-rata 8,5 juta rupiah per bulannya yang diperkirakan sanggup untuk membeli properti saat ini. Namun, apakah memang para milenial menganggap membeli rumah adalah suatu hal yang penting? Atau mereka punya pandangan sendiri soal unia? Tentunya itu, 300 juta itu hal yang sulit untuk dicapai ya dengan penghasilan rata-rata segitu setiap bulannya. Kalau dari saya sendiri, jujur saya suka healing, jadi saya suka pergi ke sana ke sini, ya namanya juga jiwa muda. Karena kalau dilihat sekarang tuh milenial ya, zaman sekarang itu mereka lebih mengedepankan bagaimana cara mereka untuk menikmati hidup. Karakter milenial sekarang tuh nggak mau terikat gitu loh. Jadi menurut saya kecil kemungkinannya properti itu penting bagi mereka. Ya melihat harga-harga rumah di sini ya lumayan mahal, mungkin di luar Jakarta atau di mana lain. Tergantung kita sih sebenarnya. Nggak mungkin sebenarnya sih menurut saya ya, kalau menurut saya nggak mungkin. Soalnya kalau benar-benar kita ngarepin dari gaji, susah banget pasti. Mungkin harus ada yang sampingan, seperti itu. Kalau benar-benar mau di Jakarta. Kalau sekarang dipikirin untuk beli rumah sendiri, kayaknya bisa dibilang lumayan jauh. Tapi kalau dibilang harus rumah yang landed house, yang di tanah gitu, aku sih nggak juga. Kalau aku kayaknya lebih ke yang praktis aja sih. Misalnya aku ngantor di Jakarta, macet. Yaudah cari rumah, tempat tinggal, apartemen, kosan yang dekat dari kendaraan umum aja sih. Ternyata, banyak milenial yang justru lebih memilih untuk menyewa rumah daripada membeli dengan harga selangit. Tim OMG pun mencoba mencari tahu bagaimana kondisi serta harga rumah sewaan atau kontrakan murah di Jakarta. Berbekal teknologi mesin pencari di internet, nyatanya sangat mudah menemukan rekomendasi kontrakan murah di Jakarta. Dari harga hingga detail fasilitas, bisa kita temukan di sini. Hasil pencarian tim OMG menemukan banyak kontrakan murah di area Mampang, Jakarta Selatan. Kami pun segera menuju lokasi untuk memastikan kondisinya. Ternyata cukup sulit menemukan lokasi yang dimaksud. Tak cukup berbekal peta online, kami juga harus bertanya kepada masyarakat sekitar. Haji Ali di mana Pak? Ini jalan Haji Ali. Mana Pak? Ini sampai ke atas. Ini gang yang ini? Oh sampai ke atas, Haji Ali. Oh belok lagi. Sampai ke atas. Oh gitu. Terus kanan kiri? Itu kanan kiri sama. Haji Ali semua? Nggak ada sih Pak Haji Ali doang. Iya ini kalau Haji Ali ini sampai ke atas. Oh gitu yang banyak kontrakan Pak? Banyak kontrakan ya itu di dalam. Di dalam? Iya. Oh berarti masuk gang? Iya. Gang pertama itu ada gang dede itu banyak kontrakan. Kami diarahkan melewati gang sempit untuk mencari tahu lokasi pasti di mana kontrakan yang dimaksud berada. Akhirnya kami bertemu dengan Pak Said yang memiliki sejumlah kontrakan kosong. Lokasi kontrakan berada di sudut gang dan berdempetan dengan rumah warga. Jauh dari kata nyaman, kondisi di dalam kontrakan sangatlah sederhana. Berukuran kurang lebih 3 x 2,5 meter membuat suasana sangat pengap. Hanya ada sedikit sudut bersekat yang dijadikan sebagai kamar mandi. Pak emang rata-rata kontrakan di daerah Mampang ini ukurannya segini atau ada yang lebih kecilnya? Ada yang gede, ada yang kecil ini ya biar kelihatan ini aja jadi kebanyakan dikit lah gitu. Oh gitu. Iya. Tapi ini udah termasuk besar ya Pak ukurannya ya? Iya, yang ini kalau buat penantin baru udah sedang lah gitu. Dengan harga sewa per bulan Rp800 ribu, menurut Said meskipun kondisinya kurang nyaman, banyak Pak Sutri Muda yang memilih tempat ini dengan alasan harga yang murah dan keterbatasan biaya. Pak biasanya yang nyewa itu keluarga atau gimana Pak? Kan ini kan kontrakan ya, bukan pesan. Kebanyakan keluarga, cuman kalau lebih dari anaknya 2, gak bisa nih kebanyakan gitu. Kalau sempit ya? Kalau sempit, kalau anak 1, 2, gak apa-apalah gitu. Dengan harga kurang dari Rp1 juta, penyewa masih harus menyisihkan uang untuk biaya listrik yang menggunakan sistem token. Untuk hidup di Jakarta, sekedar menyewa rumah saja sudah memangkas biaya hidup yang cukup besar. Apalagi jika harus membeli rumah di tengah kota. Tampaknya ini cukup sulit bagi milenial yang waktunya berburu rumah. Solusi lain untuk memiliki rumah bagi milenial adalah mencari alternatif lokasi perumahan di pinggiran Jakarta. Berbekal informasi dari internet, kami mencoba mencari lokasi perumahan yang layak huni dan murah. Tak begitu jauh dari Jakarta, banyak rekomendasi perumahan murah yang berada di area Tangerang Selatan. Sepanjang perjalanan, kami disuguhkan banyak sepanduk promosi rumah murah dengan beragam penawaran menarik. Mulai dari DP ringan hingga cicilan murah. Harga rumah pun beragam, mulai dari Rp300 juta. Kami tiba di salah satu marketing galeri perumahan yang dikelola salah satu developer swasta untuk melihat rumah contoh yang sepertinya cocok untuk generasi milenial. Kami bertemu dengan Ali, yang membawa kami berkeliling dan melihat apa saja fasilitas yang ditawarkan dengan harga Rp300 jutaan lewat rumah contoh. Sebenarnya, rumah ini cukup cocok untuk kaum milenial yang masih terbatas upah bulanannya di bawah Rp10 juta. Memiliki dua kamar tidur, satu kamar mandi dan dapur, rasanya cukup bagi milenial yang hendak memulai kehidupan berkeluarga. Memang, luasnya hanya sekitar 5x12 meter persegi. Memang banyak kendalanya sekarang saat ini, milenial ini kurang peka atau gak melek akan kesadaran punya rumah sih. Relatif seperti itu, saat mereka sadar di usia yang sudah cukup relatif berumur, mereka baru sadar dan mereka menyesal belum punya rumah. Bagi milenial yang memiliki gaji di bawah upah minimum regional, untuk mencicil rumah seperti ini, menurut Ali masih memungkinkan. Asalkan, tidak memiliki cicilan lainnya yang cukup memperhatkan. Sementara dari sudut pandang sosiologi, sulitnya milenial membeli rumah saat ini bukan soal keterbatasan pendapatan, melainkan soal budaya konsumerisme yang terjadi di lingkaran pergaulan kaum milenial. Mereka itu, budayanya, budaya apa, budaya traveling itu sangat tinggi. Mereka sekarang, apalagi dia ingin eksis di media sosial gitu ya, jadi membeli rumah itu bukan prioritas. Mereka lebih suka menampilkan foto-foto, membeli hal-hal yang menghibur, gitu. Lebih nonton film, kemudian pergi bersama teman-temannya ke Bali, dan lain-lain, itu lebih dia sukai. Sehingga itu juga menguras energi mereka sendiri, sehingga menabung itu juga seringkali tabungan itu digunakan untuk kehidupan konsumerisme seperti itu. Selain itu, kewajiban memiliki slip gaji untuk bisa mencicil lewat bank juga menjadi halangan bagi kaum milenial yang kebanyakan bekerja tidak terikat pada sebuah perusahaan alias freelance, atau malah membuka usaha kecil-kecilan. Kita tahu, adik-adik kita milenial itu tidak semua bekerja di bidang formal, yang gajinya tetap, yang punya slip gaji itu sudah ada. Padahal itu kan biasa dibutuhkan secara administratif oleh penyedia-penyedia properti. Banyak adik-adik kita itu bekerja dari rumah, apalagi daerah industri teknologi hari ini. Mereka besar pendapatan mereka, tetapi mereka tidak punya slip gaji seperti itu. Memang buruknya manajerial keuangan bisa menjadi salah satu faktor pendukung lain. Menurut Financial Planner, milenial harus mulai mengerti besaran alokasi dana yang harus disisihkan dari gaji bulanan atau pendapatan jika hendak memiliki rumah. Pada dasarnya untuk membeli rumah, ada dua pendekatan sebenarnya. Berapa dari jumlah yang dialokasikan. Nah, kalau jumlah yang dialokasikan ini pendekatan pertama adalah sejumlah prosentase 30%. Itu adalah sejumlah nilai yang rata-rata orang masih sanggup untuk komitmen nabung dalam jangka panjang, 30%. Cuma 30% ini kan berarti alokasi dari gaji kita. Kita tidak mengacu kepada harga rumahnya. Sementara kalau kita mengacu pada harga rumahnya, bisa jadi uang yang kita harus alokasikan lebih besar daripada 30%. Memang ada harga, ada kualitas. Perlu budget lebih untuk bisa memiliki rumah nyaman dan layak huni di era saat ini. Namun, bukan tidak mungkin milenial sebagai generasi produktif mampu memenuhi kebutuhan memiliki rumah pribadi yang akan menjadi aset investasi berharga di masa depan. Bolehlah sesekali menikmati hidup dengan gaya pergaulan masa kini, tapi jangan sampai kebutuhan utama terbengkalai dan terlupakan. Terima kasih telah menonton!